untuk menginformasikan sudah sampai dimana sih Bang? jadi hari ini saya menampingi Ayu Ting Ting untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya laporan itu terkait dengan ada satu akun yang namanya Gundi M4 kalau gak salah ya sudah sampai dimana sih Bang? jadi hari ini saya menampingi Ayu Ting Ting untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya laporan itu terkait dengan ada satu akun yang namanya Gundi M4 kalau gak salah ya Gundi M4 yang ternyata setelah dicermati konsisten dari sejak tahun 2017 isinya adalah bulian terhadap Ayu dan juga anaknya dan juga keluarganya dan selama ini Ayu mungkin tidak menanggapi bulian tersebut dianggap dingin saja sama Ayu tapi lama-kelamaan karena terlalu sering apalagi Bilkis juga sudah semakin besar ya jurni tahun dan itu sangat tidak baik menurut Ayu jika kemudian dijadik digital yang ada itu yang melecehkan Bilkis dengan kata-katanya tidak santun itu kemudian menjadi hal yang diketahui di kemudian hari itu akan bisa tidak baik ekstrem psikologis bagi Bilkis sebagai seorang anak nah apalagi fans-fansnya Ayu juga memberikan support agar Ayu juga jangan diem saja kalau misalnya ada hal-hal yang seperti hinaan atau bully yang ditunjukkan kepada Ayu dan Bilkis dan keluarganya nah oleh karena itu setelah mempertimbangkan dengan cukup matang dan serius Ayu menghubungi saya dan tadi kami bersama dengan Ayu datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan perbuatan pencemaran nama baik penghinaan yang dilakukan oleh akun UD Empang itu dan juga tentu adalah pembeli akumnya karena pembeli akumnya sendiri kan sudah memposting video permohonan maaf ya mengakui itulah perbuatannya dia tapi karena ini konteksnya adalah hukum pidana maka perbuatan pidana itu tidak bisa hapus karena ada perdamaian dan juga adanya permintaan maaf ya kecuali kalau perdata mungkin dengan damai dan maaf mungkin bisa selesai tapi karena ini adalah pidana permintaan maaf saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan jadi oleh karena itu maafnya tetap dimaafkan oleh Ayu secara personal sesama manusia tapi secara proses hukum tetap perbuatannya yang tentu sudah memberikan jejak digital dan juga jejak dalam hatinya Ayu tetap dilakukan proses hukum itulah tujuan kami pada hari ini datang ke program yang terjual untuk membuat laporan artinya KD juga dilaporan ya kenapa? KD inisial yang iya pemilik akunnya oke bang sebenarnya dicunduknya abang sebagai kuasa hukum dari keluarga Ayu itu sendiri itu pas kapan sebenarnya sudah hampir 2 minggu Ayu meminta saya untuk menjadi kuasa hukumnya terkait dengan masalah kasus ini cuma melihat 2 minggu terakhir ini perkara ini ditarik ke sana ditarik kemari jadi melebar sehingga isunya menjadi berbeda yang seperti saya katakan Ayu yang harusnya menjadi korban dalam peristiwa hukum ini karena dia yang dibuli dia yang dihina kok malah-malah kelihatannya justru Ayunya yang jadi tersangka ya kok malah ada petisi untuk memboikot Ayu padahal Ayu sedang memperjuangkan haknya yang bertahun-tahun dibuli yang bertahun-tahun dihina nah dalam melakukan upaya hukum ini upaya untuk mempertahankan nama baiknya membela dirinya secara patut kenapa kok malahan dia yang diboykot nah jadi inilah yang membuat akhirnya Ayu menghubungi saya 2 minggu lalu cuma saya bilang kita lihat momentum yang benar jangan sampai pada saat lagi hangat-hangatnya berita ini terutama berita kedatangan orang tua Ayu menyambangi rumah yang diduga sebagai pelaku pembulian tersebut dan ternyata tidak ketemu karena yang melakukan pembulian tersebut sedang bekerja di luar Indonesia ketemulah sama keluarganya ini yang kemudian menjadi melebar seolah-olah ada intimidasi padahal kalau kita melihatnya secara manusia orang tua mana sih yang rela anaknya diperlakukan seperti yang di alamnya WIU ya pasti wajar spontan orang tua pasti akan mencoba membela anaknya dan caranya pasti berbeda-beda ya salah satunya adalah mendatangi orang yang bersangkutan tujuannya pasti tentu ingin mempertanyakan ingin menegur secara langsung atau mungkin bermediasi secara langsung kan begitu ya karena orang tua Ayu kan juga bukan datang ke sana bawa pasukan tidak juga datang ke sana bawa senjata dia datang berdua sebagai orang tua sebagai manusia ingin mempertanyakan apa apa yang menjadi persoalan kok sampai bertahun-tahun anaknya jadi bulian cucunya jadi bahan kinaan kan begitu nah hanya saja mungkin ini menjadi ramai karena ada orang yang kemudian melihatnya tidak seutuhnya persoalan ini tapi hanya melihat di momen itunya aja padahal kalau kita ingin melihat sesuatu peristiwa hukum kan sebenarnya secara utuh agar kita bisa memberikan pandangan secara clear dan jelas ya jadi kalau misalnya kemudian kita melihat ini orang kecil ini orang besar dan kemudian kita ramai-ramai membela orang kecil padahal orang kecil ini juga tidak seharusnya melakukan apa yang dia lakukan itu menghina orang lain ya ini kan akan menjadi satu contoh yang tidak baik persen yang tidak baik seolah-olah kalau misalnya orang kecil boleh melakukan perbuatan apa saja boleh menggunakan media sosialnya untuk berbuat apa saja karena kalau kemudian misalnya ada hal-hal yang seperti sedang ingin dilakukan oleh Ayu kemudian rame-rame orang memberikan support kepada orang yang melakukan dugaan bukan perbuatan melalui hukum tersebut apalagi ini sekarang bukan dugaan dengan permintaan maafnya kan jelas dia mengerti perbuatan itu nah terus support sudah men-support kan sudah minta maaf ini kan juga menjadi contoh yang tidak baik seolah-olah kalau sudah minta maaf masalah selesai akhirnya besok orang juga akan dengan seenaknya menghina orang lain ya jadi ini yang saya katakan bahwa ini seharusnya tidak terjadi kita jangan juga ikut-ikutan sebelum tahu persoalannya karena ini sudah bertahun-tahun dilakukan ya saya kira tapi kalau Ayu sendiri pernah menyampaikan gak sih sebenarnya agak gimana gitu kadang melihat dia seorang TKW juga udah gitu ada rasa simpati atau sekarang kan begini intinya kita kan gak melihat manusianya kita gak melihat statusnya tapi yang kita lihat adalah perbuatannya gitu apakah jika kemudian pelaku kejahatan itu misalnya orang-orang yang kita anggap apa namanya itu ya orang biasa gitu ya misalnya terus apakah kemudian kita kena melihat sosoknya yang seperti itu kemudian kita kasihan terus kemudian kita mengabaikan perbuatannya melihat hukum gak seperti itu dong karena jika hukum melihatnya seperti itu maka law enforcement atau pendagangan hukum akan menjadi mandul karena ketika ketemu dengan orang-orang ah ternyata yang melakukannya adalah orang yang seperti ini sederhana loh itu akan menjadi perseden yang membuat orang berpikir oh ternyata orang-orang yang seperti kita dikembang hukum ya jadi makanya jangan melakukan komentar support bukungan apapun sebelum kita tahu dulu persoalannya secara utuh ya makanya ada ajas hukum kita atau prinsip hukum kita yang mengatakan equality before the law semua orang sama di mata hukum baik dari kelas bawah atau kelas atas kalau setiap orang yang kita anggap levelnya di bawah melakukan perbuatan hukum dan kemudian maaf kita anggap harusnya dikasihani maka penegakan hukum kita akan mandul saya kira seperti itu bang tapi kan kalau melihat di akun juga saya juga baca komen-komen mohon maaf ya bang banyak juga akun yang jadi hatersnya ayu gak hanya akun ini apakah akan dicari juga bang apa bagaimana ya artinya untuk hari ini kita khusus melakukan akun gundi empang tersebut dan memang ada rencana manajemen ayu dan juga ayu sendiri beberapa akun yang juga menjadi hatersnya si ayu kita juga akan coba melakukan upaya hukum terhadap mereka itu sudah sudah misalkan tadi ada berapa akun bang kira-kira bang hari ini satu akun enggak tapi kalau yang akan datangnya ini tergantung saya masih minta verifikasi dari tim manajemennya ayu ada beberapa akun yang memang menjurus keperbuatan melalui hukum terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton